Ratusan warga serta perantau dari berbagai daerah di seluruh Indonesia berkumpul di Desa Parlombuan, Kecamatan Pangaribuan, Kebupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara guna menghadiri prosesi pelantikan pengurus Datu Tambun Gultom Kegiatan yang dipimpin Ketua Toga Gultom Sedunia Manogang Gultom ini diawali dengan kebaktian singkat Selain temukangen, acara yang juga dimeriahkan artis ibu kota dan artis daerah serta kegiatan manortor ini dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya Batak yang semuanya dikemas dengan tajuk Tabangun Bonapasogit Negeri Gultom Saat ini Ketua Datu Tambun Gultom dijabat oleh Padot Gultom Ia pun berharap dapat meningkatkan taraf ekonomi dan politik marga Gultom khususnya yang ada di Kecamatan Pangaribuan Ia berharap masyarakat marga Gultom di Pangaribuan dapat bermitra dengan pemerintah daerah Tapanuli Utara untuk meningkatkan ketahanan pangan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirana Gultom mengatakan dirinya akan mendukung program keturunan Datu Tambun Gultom terutama dalam hal ketahanan pangan Ia berharap pengembangan pertanian yang digagas inisiator mendapat sambutan baik dari warga Tetapi kalau bekerjakan itu tidak bisa inisialisasi Yang harus ditingkatkan adalah keikut sertaan, kebersamaan Makanya ide, persatuan, kesatuan, bangunan bersama, kasih bersama dan sebagainya Terus datang saja dari pentingi-pentingi suatu bersama Tetapi pendurungnya tidak ikut ada rasa memiliki, tidak ada ownershipnya Maka program itu tidak akan jalan Untuk yang pertama saya mengucapkan selamatan sukses Atas perantikan pengurus dari Raja Orang Paradosi Gultom Yang ada khusus di Muta Penuli Utara Dan harapan saya kepada pengurus yang baru saja dilantik Dan dapat merangkul seluruh keparan yang ada di Raja Orang Paradosi Dan yang paling penting adalah dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh penguat Dan juga saya berpesan agar dapat bersinergi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten ini Marga Gultom yang merupakan mayoritas di Kecamatan Pangaribuan Juga diharapkan mampu mengusung perwakilan di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara Kontributor Nusantara TV Gompang Gultom melaporkan